Halo, Rahmi disini. Kenapa sih yang saya lakukan ke tanaman cabai saya? What do I do for my hot peppers? Saya menyiram tanaman ini jika hanya kondisi tanahnya kering. 1-2 kali sehari, tapi kalau hujan tidak sama sekali. I give the water when it almost drought, not when it rains. You can see the signs of drought from the leaves and then the color of the soil. Mereka semua terlihat sangat sapi. Yang saja tadi rusak dikarenakan adanya ladyworks. Setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena jumlah tanaman yang saya punya itu tidak banyak, saya selalu melakukan pengecekan di bagian bawah daun apakah sehat atau ada serangga yang nyantol di bawah. Contohnya ini, terdapat kutu berwarna putih di bawah daun. Bawah ini adalah serangga kecil putih-putih seperti kupu-kupu. Kemudian menciptakan kutu di bawahnya. Alhasil, fotosintesis tidak akan menjadi sempurna. Membuat daun menjadi keriput dan tidak mampu untuk menyimpan cadangan makanan. Ini adalah result of the white color under the leaves. Curly leaves. Jadi kita harus hilangkan itu. Kemudian cek terus satu persatu dengan teliti. Karena jika satu daun kena, maka akan menyebar ke daun yang lainnya. I check all the leaves. Otherwise, one can spread a thousand. I also check for the color. Is it green or is it yellow? Saya check warna dari si daun. Contohnya kalau daun kuning harus dilepas. Itu merupakan defisiensi nutrisi atau kekeringan. Poin cabai ini sudah berumur tiga bulan. So, this is the three months of chili pepper plant without pruning. There are many young chili fruits at the moment. And also a flower. If there is no bee, you can help the pollination by touching it and do the thing like this. Ini adalah metode untuk melakukan penyerbukan dengan cara menyentuh bunga. Jika tidak ada lebah di rumah. Sad karena melakukan hal ini. Jika sudah jadi, maka akan terlihat buah muda. This is the young fruit that I had pollinated before. I also check for the stems and leaves. Do they really grow? Also for the number of the true leaves. Saya check batang dan jumlah daun sejati dikarenakan. Saya bisa mengetahui seberapa tinggi dia dan juga sudahkah dia mampu untuk dipindahkan. Tinggi dan bentuk daun pun saya juga perhatikan. I also look the tall and also the shape of the leaves. Are they also the same with the others or not? Ready to transplant or not? Biasanya saya melakukan penghitungan daun sejati dari bawah ke atas. Lalu dari nomor 5, jika dikira di bawahnya besar-besar, saya akan potong nomor 6 di atasnya. Atau dari nomor 4 dari bawah. I normally count the numbers of true leaves from bottom and then the above, like number 5 from the bottom. Then I will prune them on that leaf. Terkadang saya memotong pucuk dengan tangan atau dengan gunting. Sometimes I prune the leaves with my hand or scissor. Let me show you another example from the chili regular plant. I think it's a Thai chili. Ini adalah tanaman cabai rawit saya. Saya sedang menghitung lalu akan memotong pucuknya. Pertumbuhan daun biasanya dapat dilihat setelah 11 hari dengan sangat signifikan. Later you can see the significant growth from the leaves after 11 days. Setelah itu, saya melakukan pengecekan akar sebelum memindahkan tanaman saya. Jika ada akar yang keluar dari polybag atau media tanam lainnya, maka saya akan segera memindahkannya. I check the root system if they grow well or not before I transplant it. Healthy root will spread through the soil and it can make the plant stronger. I'm going to transplant all of this. Saya akan menanam semua ini ke pot yang lebih besar. Perhatikan labelnya. Dibuat label dulu. Saya selalu melakukan perbandingan tinggi untuk nantinya saya amati apakah dia tumbuh lebih cepat atau tidak. Kemudian saya lepas dari polybag dengan tidak menambahkan air lebih dulu dikarenakan sangat mudah. Untuk pohon cabai, saya selalu mengusahakan tidak merusak sistem akar karena itu yang akan membantu pertumbuhan daun-daunnya. When I transplant my hot peppers, I will never destroy the root system because it will trigger the growth of the leaves. Then I give the water immediately. Lalu saya siram dengan air sedikit demi sedikit. Dan saya beri label setelahnya. I use the previous label to label them again. Yang saya pindahkan adalah tiga jenis cabai hias. Yang dua memiliki satu batang. Dan yang satunya lagi adalah hasil dari pemotongan pucuk. Yaitu memiliki lebih dari satu cabang. Saya gali dulu lubangnya. Kemudian saya paskan dengan tinggi dari tanah yang digunakan tanaman cabai sebelumnya. Lalu saya berikan lagi tanah di atasnya. I transplant this plant after they are two months. And they are the same soul. Jadi ini umur cabainya adalah dua bulan. Tingginya sudah sama dan juga saya rasa daun-daunnya cukup untuk menyimpan cadangan makanan. Ini adalah tanaman cabai setelah dipotong pucuknya. Let me just make the label at first. Soil dan saya akan membuatnya takut dari tempat. but gently remove. I don't want to destroy root system because it's really important so I just make it out very gentle and I put the soil again up to the plant one inch below the cusilodon leaves and immediately give the plant the water. Jadi ini adalah bibit cabai hias yang saya sudah tumbuhkan dua bulan lalu saya potong pucuknya saat umur satu bulan lebih tujuh hari dan sekarang dia ada di pot yang lebih besar. Oke sekian dulu dari saya hari ini kalau mau lihat update selanjutnya tentang tanaman-tanaman yang sudah tumbuhkan kalian bisa subscribe dan juga like jika suka video ini terimakasih sudah menonton thanks for watching this is the plant that I had replanted before this one is with pruning and this one is without pruning and only one branch appear and this one they have almost four branch look only one and this one two three four already and there will be little branch also will pop out soon don't forget to subscribe if you want to check another update this is the chili that I collect this is just normal chili and if you want to see how to treat the wilting plant you can just check previous video I put the link on the description below enjoy bye guys thanks for watching bye